Karitanya hari ini, Nobita mendapatkan job untuk mengangkut sapi kurban ke Jakarta Bagaimana keseruan alur cerita pada video kali ini? Ikuti terus keseruannya guys Di sisi lain, Adit terus memacu kecepatan truknya, ini dilakukan agar Adit bisa cepat sampai di lokasi untuk bertemu dengan Nobita Dan setelah 30 menit Adit memacu kecepatan truknya, akhirnya dia tiba di lokasi untuk bertemu Nobita Akhirnya mereka berdua pun langsung melanjutkan perjalanan menuju kampung Karangka Dempel untuk mengangkut sapi Karena jalan yang bergelombang, Adit pun langsung menaikkan pengaman samping Ini dilakukan agar pengaman samping tetap aman dan tidak nyangkut ke tanah Dan pada episode kali ini, Bang Jarwo sebagai juragan sapi terkaya di kampungnya Dan dia ingin menjual semua sapinya, ini dilakukan untuk melamar seorang kembang desa yang bernama Jumina Wahai Jumina, kekasih pujaan hatiku Mohonlah bersabar, karena Kang Mas Jarwo ini sedang berusaha menjual sapi Dan semua ini kulakukan hanya demi kamu Jumina Dan di sisi lain, Nobita dan Adit pun mulai memasuki desa Karangka Dempel Dan mereka berdua pun terus memacu kecepatan truknya Ini dilakukan agar mereka cepat sampai di lokasi Setelah satu jam perjalanan, akhirnya mereka berdua tiba di lokasi Dan Bang Jarwo pun begitu senang Ayo Nobita, ayo Dit, Assalamualaikum Bang Jarwo Waalaikumsalam, eh yang malah kalian berdua yang datang Weeh, tumben ini Bang Jarwo, wajahnya ceria sekali no Merah merona kayak si Letayang Ngawur aja kamu kalau ngomong Nobita, Nobita Masa wajahku disamakan kayak si Letayang Yo, santai aja Bus Jarwo, orang kita kan cuma bercanda Yaudah itu, truknya diparkirkan yang benar Biar mudah naikin sapinya Oke, siap Bus Jarwo Dan mereka berdua pun langsung memarkirkan truknya masing-masing Agar mempermudah Bang Jarwo untuk menaikkan sapinya ke atas truk Dua ribu tahun kemudian Dit, sapinya kayaknya udah naik semua loh Coba kamu panggil Bang Jarwo Oke, Nobita Bang Jarwo, Bang Jarwo Udah selesai apa belum? Sini Kalau mau manggil, itu gak perlu teriak-teriak Dit Aku itu gak tuli, masih denger Eh, orang tak kira sampian tuli Aku teriak-teriak Bang Jarwo Yaudah, ayo kita berangkat semua, berangkat, berangkat, berangkat Ketika semua sapi sudah dinaikkan ke atas truk Akhirnya waktunya mereka berangkat menuju ke ibu kota Jakarta Dan hati-hati di jalan kawan, semoga selamat sampai tujuan Dan mereka bertiga pun mengambil jalan alternatif melewati pematang sawah Agar bisa cepat sampai ke kota Dan tiba-tiba Bang Jarwo meminta semua truk untuk berhenti sejenak Karena Bang Jarwo ingin buang air kecil Dan mereka pun langsung mencari tempat untuk berhenti Tanpa mereka sadari Nobita dan Adit memarkirkan truknya terlalu ke tepi jalan Sehingga membuat truk mereka miring ke kiri Dan apa yang akan terjadi selanjutnya Dan disinilah insiden menegangkan terjadi Ya Tuhan, truknya jatuh ke sawah guys Alamak, suara apa itu Nobita? Tuh Bang Jarwo, truknya Adit, jatuh ke sawah Aduh, gimana ini? Rugi dah aku Sapinya mati pula Oh alamak, Bang Jarwo Bang Jarwo kok malah masih mikirin sapi? No, tengok, Adit masih di dalam truk Nobita dan Bang Jarwo pun merasa gembira Karena melihat ada truk yang melintas Dengan harapan truk yang melintas bisa membantu mereka Mengevakuasi truk ayam kampus milik Adit Nobita, Nobita Itu ada truk yang mau melintas itu Suruh berhenti Kita minta bantuan Nobita Oke, siap Bos Jarwo Nanti kalau udah dekat tak suruh berhenti Musik Bebubi Dizuka Cuma lapa dan nongkrong di sini? Heh? Siapa juga yang lagi nongkrong di sini? Karena penasaran, Jayan dan Sunil pun langsung bergegas melihat kondisi truk ayam kampus yang jatuh ke sawah. Waduh, parah itu Bang Jarwo. Hancur truknya. Maka dari itu, tolonglah kita bantuin narik truk ayam kampus. Maaf Bang Jarwo, kita sibuk. Woy, jangan pergi. Bantuin kita dulu. Dan seperti inilah hidup. Kita akan ditinggalkan ketika kita sedang susah. Aduh, Bang Jarwo, Bang Jarwo. Bang Jarwo udah apa-apa. Alhamdulillah, Nogita. Aku udah apa-apa. Syukurlah kalau Bang Jarwo udah apa-apa. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Mas Dur itu sampai di sana minta tolong. Ya, Nogita. Kamu tunggu situ aja ya. Mas Dur pun langsung bergegas memarkirkan truknya agar mempermudah ketika mengavakuasi. Dan Mas Dul pun langsung turun ke sawah untuk memasang seling agar mempermudah waktu proses penarikan. Udah dipasang selingnya, Dul. Udah tak pasang selingnya semua, Bos. Tinggal ditarik ini. Bagus. Nobita dan Bang Jarwo pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Dul. Karena Mas Dul telah membantu mereka mengevakuasi truk ayam kampus. Yaudah, kita pamit dulu, Mas Dul. Mau melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Dan cerita pun berakhir, Mas Dul langsung mendarat truk ayam kampus untuk dibawa ke bengkel.